Hai panjang mau gimana lu gimana tuh gimana apa menyambut sehari-hari buat persaian sama buat baju baik ya kalau ada sireja aku mau keluar dulu gabut 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 apaan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Reza Nandita ya guys jadi hari ini gua mau nengok sidikri gua mau lihat kondisi sidikri sekarang kayak gimana guys ya Nah by the way guys gua kasih tahu dulu ya kenapa sidikri kok udah tiba-tiba di rumah ini pasti-pasti gua uploadnya tuh pasti setelah kejadian itu guys ya pasti kalian gak bertanya-tanya kok sidikri udah pulang sih dari rumah sakitnya Nah guys gua benerin dulu ya ini tuh gua bikin video tuh nah kalau gini dulu lah kejadiannya dulu ya kejadian sidikri tuh pas gua gak upload seminggu kalian juga pasti tahu lah gua kenapa gak upload seminggu tuh gua ngurusin sidikri guys ya gua ngurusin sidikri segala macam ke rumah sakit bulak-balik gua gak keburu buat monten gua gak keburu buat apa-apa terus ya pasti yang lihat story IG gua tahu lah kejadiannya kapan-kapan yang sebenarnya nah gua ini kejadiannya tuh udah lama sidikri tuh udah 8 hari kebelakangan lah 9 hari malah 9 hari kebelakang cuman cuman gua baru beraninya tuh uploadnya sekarang gitu guys jadi ya mohon maaf bila kalian bingung kok tiba-tiba udah ada di rumah gitu kan sebenarnya udah 8 hari kebelakang kejadian sidikri ini tuh ya cuman gua baru sempet upload gua baru sempet ya gua juga shock banget shock berat banget pokoknya segala macem lah gua baru siap buat uploadnya sekarang nah dan sekarang gua ini bikinnya real time guys ini gua hari apa ini ya sekarang hari Minggu ya hari Minggu gua upload gua sekarang mau nengok sidikri kabar terbarunya dia seperti apa pokoknya gasgen nah guys buat kalian yang bertanya-tanya simak baik-baik obrolan gua yang tadi ya takutnya bang anjing kok udah pulang lagi ini kejadiannya udah seminggu eh seminggu kebelakang lebih guys ya seperti itu gitu kan takutnya kalian bertanya-tanya kan gua pasti kalian bingung juga kok tiba-tiba udah ada di rumah gitu kan nah kejadiannya udah seperti itu guys kejadian sidikri itu udah 9 hari kebelakang tapi gua cuman baru uploadnya kemarin-kemarin gitu kan gua shock berat segala macem lah yang namanya ya gua yang nyaksiin gitu kan udahlah pokoknya gasgen sekarang kita mau otw lihat kondisi sidikri sekarang kayak gimana nah dan sekarang gua udah siap buat konten video terbaru tentang sidikri guys oke pokoknya ikuti aja gimana-gimana gimana-gimana sekarang gua mau otw dulu ke rumah sidikri gua mau lihat kondisi dia pokoknya ikuti aja nanti gua lanjut lagi guys kalau udah nyampe ke rumah sidikri guys oke dan jangan lupa juga noain buat kesembuhan sidikri supaya kesembuhannya lebih cepat lagi ya mungkin dia pasti susah kehilangan satu tangan tapi ya gimana lagi gitu kan Oke pokoknya ikuti aja nanti gua lanjut guys dik Walaikumsalam loh lagi dibersihin ya hmm orang tua lu di depan kagak ada keluar tadi cari biaya buat apaan itu harusnya dik yang yang sebelah kiri kodi dicabut itunya ya udah apa-apa katanya ketemu nggak nggak enggak lu habis dimandiin ya habis dimandiin di seka land habis di seka Oh iya udah so simpen simpen dulu tuh akhirnya anjir kemana-kemana tuh hai simpen dulu ten map tuh lihat tuh airnya tuh tuh ya gimana di sekarang itu masih cenot-cenot ke tangan kalau digerakkan ada cenot-cenot iyalah namanya putus anjir di sana aja duduknya ya udah gimana lagi di lu tinggal sabarnya aja sekarang baru juga ya udah beli kasurnya belum anjir malah kayak gini Len mungkin nah apa namanya lu harus sabar aja gitu ngurus masih dikri ya soalnya kan baru pengantin baru gitu tapi malah kena musibah kayak gini siapa yang mau kan udah bayang ya Hai asli juga sakit kau yang itu dibuka sih rumah perbannya enggak apa aja gua juga udah tapi noges yang bu yang buntungnya yang ini guys harusnya lu lu tuh dirawat minimal dua hari anjir paling aneh sumpah tangan habis di benerin harusnya apa namanya kawat jalan ada perumah enggak maksimal di rumah sakit duluan tiga hari mah harusnya kemarin udah di rumah sakit lagi gua juga enggak peduli enggak kemana-mana lep maksudnya apa nanya aku ke sini ke bawa nanti anjir enggak gua kesini tuh tadi apa sekalian doang dulu gitu sambil 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 lihat lu doang dulu nantilah kata gua kalau gua juga di jalan udah ngomong ini gua nggak bawa apa-apa tapi nantilah gua cuma mau mestiin lu aja dulu takutnya lu butuh apa-apa ke dokter ke dokter udah dokter udah ya nyari uang kemana di orang tua loh enggak kalau misalnya butuh apa-apa mengomong Oh gitu apa sih gua aja butuh sehat gua ya iya maksudnya kan ini penyembuhannya lama dik itu lu harus sabarlah lu juga kalian harus sabar ngurusin dikri gitu banget ya jadi bulat lah masih bisa tahu lu aja lu jangan sekarang bisa ketawa-ketawa mikir kedepannya nih mau gimana lu gimana apa menyambut sehari-hari buat saya sama buat ya kalau udah masa itu mah mungkin nanti ya kan sidikri baru kena musibah dulu Len gue juga yang ngertilah ngerti ke posisi lu mungkin ngurusin bukan urus ini memikirin buat makan kan terus buat baju bayi lu terus buat nanti persalinan ya gua juga paham cuman lihat kondisi dikri kayak gini kan gimana gitu gitu maksudnya lu juga jangan egois lah gitu maksudnya jangan egois tuh kan sidikri baru kena musibah otomatis dia kan tangan kayak gini nggak bisa kerja gitu kan betul atau sendirikan biasanya juga kalau sidikri sehat makan pemasukan kelupas dikontakan juga kan lumayan apalagi sekarang kan udah jadi istilahnya dikisi istilahnya beda lagi tapi kan kalau kayak gini gimana Len lu harus sabar dululah nanti kalau misalnya buat biaya sehari-hari main saluh gua bisa bantu cuman nggak gede gitu gue juga kan butuh pengeluaran juga butuh kebutuhan juga gitu kan gue juga sama mau lahiran Pina kan siap-siap gitu gimana dik nih udah dulu jangan mikirnya macem-macem lu sehat aja dulu hui jangan jadi bongong kayak gitu ke tuh harusnya ngomong kayak gitu jangan depan sidikri kasihan bukan masyarakat apa-apa dikenal lagi lagi sakit anjir lu lu juga keterlaluan ngomong kayak gitu lain depan sidikri Hai dena way udah udah ya akan ada si reja aku mau keluar dulu gabut 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 apaan orang sakit ih kan ini suami lu sekarang kan lu keterlaluan sih ngomong kayak gitu Hai plan dikagak ada dik pergi anjir nah biarin aja lah maksudnya perkataan dia apa anjir gua juga bingung aja ih gue baru ini loh baru tahu dia bisa ngomong lagi tuh anjir aneh anjir gabut gua barusan dengar gak dia bilang gabut anjir ngurusin orang sakit ya kagak tahu anjir enggak kok maksud perkataan si Leni apaan itu anjir kata gue juga kemarin-kemarin kan gue udah ngomong dikeluh lu yakin mau nikahin si Leni Hai gua udah berubah aja deh deh tuh kata gue juga kemarin-kemarin kan udah 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 ini kesilain itu gue udah gue udah gak yakin tapi kan lu sendiri yang mau lu sendiri yang maksa-maksa Hai sekarang kan lu apa namanya istilahnya tangan lu nggak ada sebelah Hai kosil ini berubahnya drastis banget pas kemarin pas kemarin tas akan gimana habis beres akad nggak ada bukaknya nggak ada muka judas atau gimana kubah ini aja pas jadi boku masih ini pas udah buntung nggak beda tapi kok kayak gitu sih aja Hai 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 jelas aja lah semuanya dia aja gimana bukan masalah samaunya-samaunya dik kan disini lu transil itu penting gua harus gimana lagi bisa aku juga bisa apa-apa iya maksudnya gini dik lu gimana coba apa kan sila ini udah jadi istri lu ya otomatis dia harus bisa ngurus lulah ini orangtua lu ini harus dikasih tahu orangtua juga enggak maksudnya nanti kalau misalnya udah udah pulang kasih tahu orangtua lu gua bakal kasih lihatlah rekamannya ini si ini bilang kayak gitu kalau lu untuk hari ini masih ini capek karya ya Hai